Memasuki musim hujan di bulan November ini, BBBD Tanjung Jabung Barat meminta masyarakat untuk waspada banjir, terutama bagi masyarakat yang tinggal di lima kecamatan yang rawan banjir. Pada bulan November ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap diguyur hujan, bahkan durasi hujan cukup lama yakni hingga 8 jam. Dengan demikian, BBBD meminta agar masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai untuk tetap waspada karena dikhawatirkan sungai dapat meluap dan mengakibatkan gedangan air dan banjir. Kepala BBBD Tanjung Barat, Zulfi Krim, menyampaikan bahwa dari perakiraan BMKG Provinsi Jambi, hujan dengan intensitas sedang akan selalu terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di lima kecamatan rawan banjir diminta untuk tetap waspada. Ada pun lima kecamatan yang menjadi perhatian oleh BBBD tersebut, yakni kecamatan Renai Mendalu, kecamatan Tebing Tinggi, kecamatan Batang Asam, kecamatan Muara Papali, dan kecamatan Merlu. Lima kecamatan tersebut dianggap paling rawan sebab kebanyakan masyarakat tinggal di dekat bantaran sungai dan juga hujan deras yang dapat membuat banjir secara tiba-tiba dikarenakan oleh luapan air sungai pengabuan. Kita melihat kondisi dan informasi yang kita peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, bahwa untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih berpeluang untuk potensi terjadinya hujan, intensitas sedang sampai lebat. Nah, karena itu kita sangat mengimbau ke masyarakat, khususnya di daerah aliran sungai untuk selalu waspada, untuk menyikapi potensi ancaman banjir yang berpotensi terjadi di wilayah kita khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mungkin ada kecamatan yang bagi intensitas gitu? Beberapa kecamatan yang perlu diwaspadai, kecamatan Susiarnamendalu, kemudian Merupapalik, Merlung, Tebing Tinggi, Tunggal Ulu, maupun Batang Asal. Meski sifatnya hanya himbawan, namun masyarakat diminta dapat memahami hal ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.